selamat menikmati kita ingat lagi ya teman-teman bahwasannya perubahan zat itu ada dua ya perubahan materi atau perubahan zat itu ada dua yaitu perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia nah perbedaan dari keduanya jadi perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia ini adalah timbul atau tidaknya zat baru jadi kalau perubahan fisika ini dia tidak akan menimbulkan zat baru sementara perubahan kimia dia akan menimbulkan zat baru gitu ya nah ketika kita ke opsi A bahwasannya di opsi A disebutkan bahwa kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis nah berarti disini tidak ada pembentukan zat baru teman-teman dia hanya ada perubahan wujud aja yaitu dari kapur barus yang semula itu padat kemudian berubah wujudnya menjadi gas ya dan dia tidak menimbulkan zat baru jadi yang A ini adalah termasuk perubahan fisika ya berarti A ini bukan jawabannya karena yang diminta adalah yang perubahan kimia oke kemudian kita ke opsi B timbulnya asap dan abu akibat pembakaran kayu dari peristiwa pembakaran kayu ini ternyata timbul zat baru teman-teman yaitu abu dan juga asap nah kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya tentang peristiwa-peristiwa kimia di sekitar kita bahwasannya pembakaran itu adalah termasuk peristiwa kimia ya teman-teman kenapa termasuk peristiwa kimia karena pada saat pembakaran itu zat yang dibakar bereaksi dengan oksigen sehingga nanti dihasilkan karbon dioksida dan uap air nah namun ada juga produk samping dari hasil pembakaran itu yaitu karbon dan abu abu juga merupakan hasil dari pembakaran yang dia itu merupakan zat baru ya teman-teman nah jadi opsi B ini adalah jawabannya oke kemudian kalau kita mau bahas opsi C sampai E boleh ya opsi C es batu yang mencair karena panas nah ini jelas dia nggak timbul zat baru karena es batu dan air yang dihasilkan dari mencairnya es batu itu secara kimia sama ya teman-teman yaitu memiliki rumus kimia H2O jadi baik es batu maupun air yang dihasilkan dari mencairnya es batu tadi sama-sama memiliki rumus H2O berarti dia tidak timbul zat baru ya dia perubahan fisika kemudian yang D beras yang digiling menjadi tepung beras nah ini jelas dia tidak timbul zat baru hanya berubah wujud yang semula beras itu butiran-butiran kemudian menjadi tepung itu menjadi lebih halus jadi ini bukan perubahan kimia oke kemudian ke opsi E air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-lama akan menjadi es nah opsi E ini kebalikan dari opsi C ya teman-teman jadi ini hanya perubahan wujud aja yaitu air menjadi es wujud cair menjadi padat berarti dia bukan perubahan kimia karena tidak terbentuk zat baru melainkan hanya terjadi perubahan wujud nah jadi opsi E itu juga merupakan perubahan fisika sehingga bukan jawabannya oke lanjut ya kita ke nomor 2 berikut ini yang termasuk senyawa adalah oke ditanyain senyawa kita ingat kembali ya di video juga sudah ada ya teman-teman tentang materi dan klasifikasinya ya oke kita ingat kembali pengertian dari senyawa senyawa ini merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur yang tergabung melalui reaksi kimia jadi kalau misalkan ada unsur A kemudian bereaksi dengan unsur B membentuk AB nah AB ini dinamakan senyawanya teman-teman jadi senyawa itu pasti terdiri lebih terdiri dari lebih dari satu unsur gitu ya karena dia merupakan gabungan gitu oke kita pilih ya dari opsi A disini ada besi besi ini merupakan apa teman-teman unsur ya karena dia memiliki rumus kimia FE jadi besi itu unsur unsur besi berarti bukan jawabannya kemudian yang B emas emas ini juga unsur teman-teman yaitu AU rumus atau simbol kimianya AU berarti bukan jawabannya kemudian yang C C ini air nah air ini secara kimia rumusnya adalah H2O jadi air atau molekul air itu terdiri dari dua atom hidrogen H itu hidrogen dan satu atom oksigen sehingga dengan jelas kita bisa menjawab ya bahwa yang termasuk senyawa adalah air ya karena dia terdiri dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen gitu ya teman-teman jadi jawabannya adalah C kemudian kalau kita mau bahas D dan E boleh ya pera pera ini simbol kimianya adalah A G ya teman-teman dia termasuk unsur jadi dia bukan jawabannya kemudian yang E karbon ini gampang banget simbol kimianya adalah C dia juga termasuk unsur jadi bukan jawabannya ya nomor dua jawabannya adalah yang termasuk senyawa adalah air oke kemudian kita langsung lanjut aja ke nomor tiga perhatikan hal-hal berikut ini satu memaksimalkan penggunaan plastik dua menggunakan pupuk kandang untuk pemupukan tanaman tiga penggunaan CFC atau klorofluorocarbon pada pendingin ruangan atau AC kemudian yang keempat penggunaan biopestisida dalam pertanian pertanyaannya hal-hal yang merupakan penerapan prinsip kimia hijau adalah titik-titik oke teman-teman berarti ini adalah pada sebab kimia hijau ya teman-teman kimia hijau punya beberapa prinsip yang kalau teman-teman lupa teman-teman boleh lihat kembali video tentang kimia hijau ya teman-teman boleh lihat di bagian playlist kelas 10 nanti teman-teman klik di situ oke kita kembali ke soal nomor tiga penerapan dari prinsip kimia hijau nah kita pilih dulu nih dari 1 sampai 4 ya yang diberikan ya oke nomor 1 memaksimalkan penggunaan plastik gimana nih teman-teman memaksimalkan penggunaan plastik ini jelas sekali bertentangan dengan prinsip kimia hijau ya teman-teman karena penggunaan plastik ini apalagi secara besar-besaran ugal-ugalan gitu ya penggunaan plastik ini akan membahayakan bagi lingkungan kita teman-teman karena plastik ini tidak bisa terurai gitu ya jadi kalau sampah plastiknya menimbun terus menimbun dalam jumlah yang besar nanti akan tentu saja membahayakan lingkungan gitu ya jadi yang nomor 1 ini dia tidak tidak merupakan penerapan prinsip kimia hijau ya teman-teman jadi nomor 1 bukan jawabannya kemudian kita lanjut ke nomor 2 menggunakan pupuk kandang untuk pemupukan tanaman nah kira-kira gimana nih menggunakan pupuk kandang berarti dia berasal dari kotoran-kotoran hewan seperti itu ya teman-teman atau dari tanaman-tanaman yang membusuk itu digunakan sebagai pupuk ya artinya dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu ya tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa merusak tanah gitu sehingga nomor 2 ini ya dia menerapkan prinsip kimia hijau ya teman-teman jadi nomor 2 ini termasuk menerapkan prinsip kimia hijau karena menggunakan pupuk kandang ini lebih lebih ramah lingkungan dibandingkan kita menggunakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia gitu ya kemudian nomor 3 penggunaan CFC atau klorofluorokarbon pada pendingin ruangan atau AC nah ini gimana nih kemarin juga sudah ada ya penjelasan di videonya ya bahwa penggunaan CFC pada AC atau pendingin ruangan ini ternyata menimbulkan bahaya teman-teman karena si CFC ini bisa merusak lapisan ozone gitu ya dimana ozone itu kan melindungi bumi dari sinar UV yang berbahaya gitu ya jadi kalau ozone-nya rusak maka ya tentu saja kita akan berada dalam kondisi yang bahaya jadi penggunaan CFC pada pendingin ruangan ini tidak menerapkan prinsip kimia hijau berarti ini bukan jawabannya kemudian yang keempat penggunaan biopestisida dalam pertanian nah pesticida ini fungsinya untuk membunuh atau menghilangkan hama ya teman-teman di pertanian biasanya pesticida ini terbuat dari bahan-bahan kimia gitu ya nah ketika kita menggunakan biopestisida berarti ini kita menggunakan pesticida yang berasal dari bio bio itu berarti makhluk hidup bisa dari tanaman-tanaman gitu ya teman-teman artinya penggunaan biopestisida dalam pertanian ini menerapkan prinsip kimia hijau ya karena dia sudah mengurangi penggunaan pesticida yang berbasis dari bahan-bahan kimia gitu ya teman-teman oke jadi nomor 4 ini juga merupakan penerapan kimia hijau sehingga jawabannya adalah 2 dan 4 2 dan 4 itu adalah opsi yang D ya teman-teman oke jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang D selamat menikmati